Pemirsa bukan hanya memberikan orientasi kepada ahli gizi dan bidan yang ada di Kabupaten Tabalong. Dinas Kesehatan juga adakan pertemuan untuk surveillance gizi melalui aplikasi EPPBGM yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Dinas Kesehatan Tabalong menggelar pertemuan bersama bidan Puskesmas dan bidan desa serta ahli gizi di Tabalong pada 25 Oktober 2021. Pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi dalam pengisian data aplikasi EPPBGM untuk wilayah yang terdampak stunting. Melalui pertemuan ini bidan desa dan Puskesmas diharapkan dapat membantu ahli gizi dalam menginput data yang diperlukan. Kegiatan kali ini diisi Nutrisionis Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Yuliani. Yang menjelaskan pengisian data aplikasi EPPBGM menjadi masalah hampir di setiap daerah di Kalsel. Karena seringkali data tidak dapat divalidasi. Melalui koordinasi ini diharapkan masalah penginputan data dapat teratasi. Terus lagi terkait EPPBGM tadi kalau ada bermasalah gizi, validasi itu harus dilaksanakan di bulan itu juga. Jadi tidak bisa divalidasi setelah tiga bulan berikutnya. Nah hal ini pun bukan hanya di tempat kita seperti itu. Di provinsi lain pun kendalanya juga seperti ini. Tapi dengan kendala inilah menjadi tantangan buat kita semua. Peserta kegiatan Nutrisionis Madya Ahli Gizi Puskesmas Pugaan, Zaitunor mengaku senang dengan pertemuan ini. Pasalnya dengan kegiatan ini akan terbentuk koordinasi antara bidan dan petugas gizi, khususnya untuk membantu dalam menginput data ibu hamil. Jadi dengan adanya pertemuan ini yang berkoordinasi antara bidan dan petugas gizi, artinya bidan ikut andil dalam membantu petugas gizi untuk menginput data khususnya, data untuk ibu hamil. Ia juga berharap dengan pertemuan ini, saat mengiput data ibu hamil, Ahli Gizi dapat terbantu dengan keberadaan bidan desa. Pasalnya diketahui untuk pengisian data ibu hamil saja, memiliki banyak klasifikasi tersendiri. Mohd Arya-aryadi, TV Tabalong melaporkan.